Salam Sejahtera Kita tahu bahwa setiap orang pada akhirnya akan menanggung akibat dari perbuatannya sendiri Jika ada orang baik yang mengalami peristiwa buruk Maka tentu ada banyak perhatian dan pembelaan yang akan dia terima dari orang-orang di sekitarnya Akan tetapi jika orang jahat mengalami musibah Belum tentu ada yang merasa prihatin dan ingin membantunya Demikian juga orang-orang yang harus menanggung amarah Tuhan akibat kejahatan mereka Yesaya menubuatkan tentang malapetaka yang akan dialami oleh bangsa Israel pada masa itu Hukumannya terjadi dua kali Yang pertama mereka menanggung amarah Tuhan secara langsung Dan yang kedua mereka akan ditindas oleh bangsa lain yang Tuhan izinkan untuk menghajar umatnya sendiri Jika Allah berdiri melawan umatnya Siapakah yang akan merasa ibadah terhadap mereka? Tidak ada Dari sini kita diingatkan supaya tidak menyakiti hati Tuhan Sehingga dia tidak berdiri sebagai lawan kita Jika Tuhan mengambil sikap sebagai lawan Siapakah yang akan berani membela kita? Justru akan bangkit pula para pencemooh lain yang semakin menghancurkan kita Yang tersisa hanyalah penyesalan, kehancuran, dan kebinasaan Belajar dari nubuat Yesaya ini Marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan Dengan demikian Kita akan ada dalam rangkulan cintanya Dan selalu menerima belas kasih dari sesama pada saat kita mengalami pergumulan Jangan menjadi lawan Tetapi jadilah kawan kesayangan Tuhan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!